Hai dibilang nyala Degara Hai bani 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 perasaan 2-0 loh Hai perasaannya ya pasti senang lah ya karena akhirnya kayak latihan kita enggak sia-sia gitu jadi rasanya senang banget karena ya kita bisa perform di turnamen nggak kayak cuman dilatihan doang wah luar biasa tapi aku penasaran sih sebenarnya menurut bani sendiri kira-kira apa sih yang masih harus di improve dari RRQ yang masih harus di improve nggak ada sih gitu dong udah banyak yang keimprovesi jadi bingung kayak udah kesalahannya udah berkurang apa kayak yang aneh-aneh udah 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 enggak terlalu banyak lagi ya kayak ya udah ya udah udah lumayan lah udah udah jauh banget kayak di turnamen juga kita udah udah bisa perform jadinya semoga sampai kedepannya kayak gini lah amin amin ya weh jangan apa yang lokasi ke IJC sehingga IJ ini berubah banget enggak tahu sih dia tiap hari gue mau itu yang gue tunggu Bani omelin juga kamu omelin juga Bani ijar dia tuh re-re versi pro player-nya kayak iya suka aneh-aneh lah pokoknya tiap hari pokoknya gue pasti marahin dia ya pas udah kayak udah banyak mistake yang dilakuin tapi beruntung enggak beruntungnya udah udah di udah di hilangin kayak enggak diulang-ulang lagi udah ya diperbaiki yang udah terjadi enggak enggak pernah dilakuin lagi sama dia ya luar biasa ya beruntung lah kalau bisa improve semoga improve lagi ya tapi Bani ada kesulitan nggak sih kalau misalkan main di luar Indo tuh maksudnya kayak entah vibes-nya atau makanannya atau apa gitu ngaruh nggak ke dalam tim enggak makannya barbecue deh enggak sih kalau makanan kayaknya sama-sama aja mungkin kalau pas di Brazil baru sulit kan kenapa tapi mungkin karena makanannya enggak enggak bisa enggak ada kayak enggak masuk ya Oh ya oke Bani tapi ini ada lagi Bani mau disampaikan enggak 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 Ah yang bener kantongnya Gitar kakiendy mah banyak Oo Sengaja bawa oke Bani tapi ini ada pertanyaan spesial ya dari official gaming PC partner kita untuk VCT Pacific yaitu dari HP Omen Nah ada pertanyaan tolong dong share momen yang nggak terlupakan ketika Bani tuh bermain menggunakan HP Omen tadi tuh, wah apa ya aduh, pertanyaan titipan lagi FBSnya gak ngedrop-ngedrop, jadinya enak jadi gak ada kesulitan kayak gimana banget jadi makin gacor ya iya, gacor oke, udah-udah Bani kok gerogup, kamu kenapa gerogi banget Bani? gugup banget gak gerogi, cuman pertama kali menang kan happy banget ya tapi kita mau capi selamat loh, congrats ya Bani ya semoga kita doain bisa konsisten dan nanti bisa makin menanjak lagi ya untuk poin-poinnya salam buat pemain-pemain yang lain dan congrats dan sekali lagi gulang buat next match salam buat EJ makasih banyak semuanya bye-bye